Inilah gambaran Menara Masjid Nurhidayatullah atau yang biasa dikenal dengan Masjid Kuno Kuncen di Keluruan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Menara tersebut mulai direvitalisasi dengan anggaran mencapai 1,3 miliar rupiah. Desainnya disesuaikan dengan Masjid Kuncen yang merupakan salah satu cagar budaya di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, Menara Masjid Kuncen tersebut telah dikonsultasikan dengan Balai Perestarian Cagar Budaya atau BPCB Jatim di Terowulan. Menara ini nantinya diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Ini lah yang nanti tinggal kita pelaksanakan, tapi desain semuanya sudah menggunakan ahli cagar budaya. Karena ini nanti pelan-pelan masjid ini kebunuhannya, ini tidak boleh terganggu. Kekbunuhannya tidak terganggu. Walaupun membangun menyesuaikan kecagar budaya. Ini kita sesuaikan. Tidak boleh asal meletakkan tetapi tidak ke arah sana. Ini sudah insya Allah itu sudah dikonsultasikan. Tempat wisata religi yang ada, tempat ini tidak punya wisata alam. Air perjun tidak punya telaga, tidak punya semuanya. Maka tempat wisata religi yang pada waktu waktu itu berdiri pertama kali, ini kita besarkan, biar orang menarik ke sini. Dan tempat ini 24 jam tidak lepas orang. Utamanya yang jalan sekelas malam sama batu. Ini fasilitas kita asyikuti, orang-orang jalan luar masuk ke sini. Ya inilah salah satu wisata religi yang kita kembali. Sementara itu konsep revitalisasi menara masjid Kuncen mengacu pada kekunuhan masjid yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan BPJB Trawulan. Pondasi food plat atau struktur bawah bangunan menara masjid Kuncen berukuran 10x10 meter. Kemudian di atasnya atau lantai bawah berukuran 6x6 meter, sedangkan tinggi menara 18 meter. Itu struktur yang bawah kita menggunakan food plat ukuran 10x10 meter. Kemudian disambung di atasnya ukuran lantai paling bawah itu nanti adalah 6x6 meter. Kemudian tinggi menara sampai atas itu 18 meter. Kayak menara masih putus? Ya, ini sudah. Kadang kita sesuai dengan desainnya kontrak-kontrak. Jadi kan ini berkontrak-kontrak yang baru mencapai. Sesuai kontrak, pembangunan dilaksanakan selama 150 hari kalender sejak pertengahan Juli hingga awal Desember mendatang. Rizwanto, JTV, Madiun.